Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suhendar di channelnya Suhey Graphic Design. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yaitu dasar-dasar Adobe Premiere. Nah, untuk dasar-dasarnya yang sering saya pakai ya, kita langsung saja ke Adobe Premiere-nya. Nah, untuk saya pakai Adobe Premiere Pro CC 2015. Kita tunggu. Nah, setelah membuka Adobe Premiere, akan terlihat tampilan seperti ini. Nah, berbeda dengan yang baru buka, mungkin tampilannya bukan seperti ini. Nah, di sini ada New, ada Open Recent, dan Creative Cloud. Di sini untuk New adalah untuk membuat project yang baru. Nah, di Open Recent itu project yang sebelumnya, yang pernah sebelumnya saya buat. Nah, untuk Creative Cloud itu, mungkin saya juga belum pernah buka. Bisa kalian coba-coba, kita langsung saja ke project, New Project. Nah, di sini ada itunya, seperti nama, lokasi. Nah, ini mungkin untuk generalnya, langsung saja oke. Untuk nama, kita ubah dulu. Nah, untuk lokasi, kalian bisa langsung browse. Nah, untuk saya, sudah punya lokasinya di mana. Jadi, tidak usah pusing-pusing lagi untuk mencari. Kita langsung saja oke. Nah, untuk dasar ini, sudah ada ya. Nah, kita pakai dua. Pertama kali akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk tampilannya bisa kalian ubah-ubah. Misalkan, assembly. Tampilannya seperti ini. Untuk editing seperti ini. Color seperti ini. Tampilan settingnya untuk effect. Untuk audio. Nah, untuk saya biasa pakai editing. Oke, kita cara mengambil video, di sini ada tanda panah ya. Tanda panah, terus di sini ada project. Kita klik projectnya, terus kalian bisa import video dengan cara klik dua kali di sini. Seperti itu, kita coba di sini, kita open. Nah, seperti ini. Untuk mereview videonya, cukup dengan klik dua kali. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk memotong video yang mau diambil atau yang enggak, cukup di sini. Ada yang mulai dan ada yang terakhirnya. Kita misalkan di sini, kita akan memotong dari sini. Dari sini kita potong. Terus akhirnya di sini. Misalkan. Di sini. Oke. Nah, cukup segini. Kita drag. Nah, ini. Terus di sini, kan ada musiknya. Nah, ini untuk bawahnya, ini musik. Biar enggak kepake atau misalkan agak ribet gitu. Kita hilangin aja. Kita unlink. Kita hapus. Nah, oke. Atau kita bisa untuk enggak suara, tinggal di klik M-nya. Jadi, si suara videonya enggak kedengeran. Nah, itu. Untuk memotong video, misalkan udah terlanjur di sini, ada yang mau kita potong, kita cukup. Di sini ada Roger Tool. Kita klik di sini. Posisikan. Nah, seperti ini. Posisikan lagi. Misalkan di sini. Potong. Misalkan yang tengahnya kita hapus. Seperti ini. Nah, posisikan. Cukup seperti ini. Misalkan si video yang ini mau dipercepat atau mau diperlambat. Cukup dengan klik kanan. Di sini ada Speed Duration. Kita ubah aja. Untuk misalkan jadi 200 itu untuk memperlambat. Nah, untuk kebelakangnya jadi mempercepat. Misalkan si Speed Duration-nya dari 50. Jadi, lebih panjang si videonya. Jadi, pelan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke Effect. Kita coba ke Effect. Misalkan di sini. Yang pendek. Kita ke Effect Control. Di sini ada Motion. Nah, di Motion ada pilihannya. Ada Position, Scale, Opacity, Rotasi. Banyak bukanya. Bisa kalian coba. Kita coba aja. Position doang ya. Atau Scale. Kita coba Scale. Kita klik sini-nya. Kita posisikan. Misalkan di sini kita perbesar. Nah, di sini. Ini udah otomatis udah ke Scale. Udah ke Scale. Nah. Terus, untuk yang lainnya bisa kalian coba. Selanjutnya kita coba Color Grading. Nah, untuk Color Grading saya pakai adjustment layar dulu. Biar nggak banyak edit-nya. Kita posisikan di atas. Pusikan di atas. Terus ke Effect. Ke Effect. Di sini kita cari Lumetri Color. Lumetri Color. Lumetri Color. Tinggal di-drag ke adjustment layar. Akan langsung muncul. Nah, di sini banyak pilihannya. Ada Basic Correction, Creative. Banyak pokoknya. Nah, untuk misalkan kita coba dari temperaturnya. Kita lihat. Misalkan kita drag ke kiri atau ke kanan. Nah, seperti ini. Ke kanan jadi agak ke sore-sarean. Ini agak kayak musim dingin gitu ya. Nah, gitu. Bisa kalian coba kayak Shadow, Black, White, Highlight, Contrast. Bisa kalian coba seperti itu. Nah, untuk render cukup di export. Di sini export. Terus media. Nah, ini. Terus, di sini formatnya H264. Ini-nya udah aja. Terus, untuk penyimpanannya ini bisa kalian coba. Ganti nama atau gimana. Terus, kita export. Itu. Kita tunggu. Nah, gitu. Mungkin tutorial kali ini cukup. Sekian kan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.